Intro Shalom setara-setara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus selamat pagi Renungan kita pada hari ini diambil dari Sefanya 2 ayat 1-3 Judul renungan kita pada hari ini adalah Carilah Tuhan Seorang terdakwa tertunduk lesu menghadapi hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya Wajah terdakwa itu pucat, penyesalannya besar dan ketakutannya bercampur aduk Ketika sang hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara Dia merasa bahwa hukuman itu sudah benar-benar menghancurkan hidupnya Di matanya hanya tampak kegelapan, tak ada pengharapan, tak ada pertolongan, sudah tamat Seperti itulah keadaan umat Tuhan, tapi di mata Sefanya Sikap pasratan tanpa pengharapan adalah sikap yang tidak tepat saat menghadapi hukuman berat yang hendak ditimbangkan Tuhan Aleh-alih merasa hidup sudah tamat, Sefanya tetap mendorong umat untuk mencari Tuhan Hukuman yang akan menimpa memang berat, tetapi Sefanya tetap percaya bahwa dengan merendahkan diri Mengaku dosa dan bertobat, maka kasih karunia Tuhan akan datang Di tengah ancaman murka Tuhan, Sefanya terus meminta umat Yehuda untuk berbalik dari dosanya dan mencari Tuhan Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati Ketiga imbauan ini menyeratkan betapa selama ini umat Tuhan telah berlaku sombong, acu pada kebenaran, dan menginjak-injak kebenaran Mencari Tuhan tidak cukup ditandai dengan ritual agama yang kita lakukan Mencari Tuhan artinya mengakui Tuhan satu-satunya pribadi yang harus disembah Berhenti menindas orang lain, rendah hati, dan berlaku adil Ada kalanya Tuhan memukul kita untuk menunjukkan betapa Dia sangat mengasih kita Tuhan memukul dengan maksud baik, supaya kita sadar diri Kembali mencari wajahnya, belajar rendah hati, dan berlaku adil kepada sesama Tuhan memukul kita, supaya kita kembali mencari wajahnya Agar kita kembali berlaku adil kepada sesama, dan belajar rendah hati Oke, mari kita lihat pembahasannya ya Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang rindu mencari Tuhan? Oke, mari kita baca sefanya, pasal yang kedua, ayat 1-3 Bersemakatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acu tidak acu Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup Sebelum datang atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati Di negeri yang melakukan hukumnya Carilah keadilan, carilah kerendah hati Mungkin kamu akan terlindung pada kemurkaan Tuhan Semangat yang salah Bersemakatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acu-ta'acu Mari kita perhatikan kata-kata bersemangatlah Semangat adalah bahan bakar menuju kesuksesan Tetapi jika semangat terhadap hal yang keliru Maka itu bisa membuat kita semakin terpuruk secara kerohanian Contoh bersemangat terhadap hal yang keliru adalah Bersemangat terhadap dosa Atau memiliki antusiasme yang menggebu-gebu ketika melakukan dosa Wadah loh orang kayak gini nih Jadi kalau misalkan diajak berbuat dosa itu sangat menggebu-gebu Misalkan diajak berjudi Waduh, kalau misalkan ada judi Terutama judi bola misalkan ya Dekat piala dunia ini misalkan Waduh Itu rasanya mata berbinar-binar Seolah-olah adrenalin itu tertantang Dan sangat antusias sekali Untuk judi bola Ini bahaya Ini berarti salah satu contoh yang memiliki antusiasme yang mengebu-gebu Tapi terhadap dosa Nah cara mengukur antusiasme kita itu sebagai berikut gini ya Apakah kita itu memiliki antusiasme yang benar atau enggak Jika ada misalnya pameran mobil ya Terus dibandingkan seminar pembinaan kerohanian Terus dua-duan ini diadakan pada waktu yang sama Kira-kira mana yang lebih membuat Anda itu bergairah atau bersemangat Ini tantangan yang lumayan bagi kaum pria ya Karena kaum pria biasanya wah seneng untuk melihat pameran mobil Apalagi atau mobil listrik gitu ya Keluaran terbaru Atau mobil dengan fitur-fitur canggih gitu ya Itu pasti akan sangat menarik kan Nah Tapi dibandingkan dengan misalkan ada seminar pembinaan kerohanian Entah itu seminar tentang keluarga, parenting Atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan doktrinal Seperti Mengenal alat tritunggal Tritunggal pada abad pertama Pengertian ini seperti apa Apakah terjadi ada Pergeseran Pengertian Antara tritunggal abad pertama dan Sekarang gitu misalkan ya Nah itu Kayak gitu-gitu kira-kira Ada antusiasman Terus bagi kaum perempuan Jikalau ada diskon makanan Diskon baju Di departemen store Manapun gitu ya Sogo, matahari, metro Atau apapun lah Ya Terus Diskon apa namanya Alat-alat kecantikan gitu ya Masker gitu ya Apalagi yang I shade tuh Eh, i shade Ya, maskara atau apa Pokoknya kayak gitu-gitu lah Alat-alat kecantikan Nah itu Kayak gitu tuh Matanya tuh berbinar-binar gitu ya Ketap-ketip 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 Nah, tapi Kalau misalnya disuruh nanti Pergi ke pelayanan Atau Persekutuan doa Nah, ini Matanya mulai merem Mulai Tertidur ini Repot ini ya Nah, ini Dari sini ya Kita bisa mengukur ya Antusiasme kita itu Seperti apa Ya Soalnya koreksi diri kita masing-masing Apakah kita masih memiliki Antusiasme Apakah kita masih memiliki Semangat yang mengebu-gebu Ketika kita Berada bersama-sama dengan Tuhan nanti Oke Kalimat yang kedua Di ayat yang pertama Bersemangatlah Dan berkumpul 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 ini biasanya Dikenal dengan orang komunitas ya Bisa ada komunitas Pajero Atau komunitas Agia Aila Komunitas mobil Atau komunitas orang Badminton Atau olahraga Banyak lah Ada komunitas Tentang orang Senang main kertu Atau Apa namanya Komunitas orang-orang Klub Penggemar klub Sepak bola tertentu Banyak lah Namanya komunitas Hal yang sangat penting Ketika seorang itu Bergabung dengan Komunitas tertentu Apakah komunitas tersebut Atau Apakah ketika Seseorang itu Bergabung dalam Komunitas itu Maka orang itu Bertumbuh secara Kerohannya Jika tempat berkumpul Atau kawan berkumpul Kita Itu adalah orang-orang Yang jauh dari Tuhan Mostly mereka Jauh dari Tuhan Yaitu Mungkin mereka adalah Orang-orang yang tidak peduli Terhadap hal-hal Yang berhubungan dengan Ketuhanan Maka kalau kita Berkumpul terus-terusan Dengan model yang seperti itu Maka kita Akan menjadi Semakin tidak Bertumbuh Atau justru Semakin jauh dari Tuhan Saudara Ketika kita Mau memutuskan Untuk bergabung Dalam komunitas tertentu Tanyakan hal-hal berikut Ini adalah Merupakan parameter-parameter Untuk menilai Ketika kita berkumpul Apa sih sebenarnya Yang kita bicarakan Ketika kita berkumpul Ngomongi apa itu Atau kau ngomongi Tentang Gunjingkan orang lain Atau ngerasani orang lain Atau menjelek-jelekkan Orang lain Atau apa Atau kita Pada waktu berkumpul Belajar untuk Mempelajari tokoh tertentu Yang menginspirasi Hidup kita Sehingga membuat kita Hidup lebih maju lagi Tapi seringkali Banyak orang bicara Ketika dikumpul-kumpul Itu seringkali Gossip show Nah ini paling penting Seringkali gossip show Jadi perlu Kita lihat Apakah Tanya lagi Apakah ketika kita Membicarakan gossip Terus-terusan Guyonan Gossipnya Dikuyonan Terus-terusan Apakah kita Hal tersebut Memang berguna Coba tanyakan Pada diri kita sendiri Apa sih sebenarnya Tujuan kita berkumpul Tujuhannya apa Apakah untuk Menyenangkan diri kita Tok dengan Menghina Atau menjelek-jelekkan Orang lain Tujuhannya apa Kita berkumpul Yang poin nomor tiga Apakah ketika Kita berkumpul Dengan orang lain Itu Memuliakan nama Tuhan Benar Ketika kita berkumpul Dengan orang lain Memuliakan nama Tuhan Atau Atau ketika kita berkumpul Itu tidak memuliakan Nama Tuhan Tapi memuliakan Diri kita sendiri Atau bahkan Lebih Parahnya lagi Mempermalukan Nama Tuhan Mungkin saja Hal itu terjadi Apakah karakter kita Akan semakin bertumbuh Ketika kita berkumpul Dengan komunitas tersebut Kalau tidak Tinggalkan komunitas tersebut Anda tidak memiliki Keterikatan tertentu Terhadap komunitas tersebut Jadi misalkan Kalau misalkan komunitas Misalnya Penggemar mobil X Terus Isinya adalah Orang-orang itu Yang Rokokan Tuhan-tuhan Terus malah gitu Seringkali Dugem Dunia gemerlap Main pelaco Dan lain sebagainya Saudara Jangan Melibatkan diri Dengan orang-orang Yang seperti itu Karena Anda Kecuali Kalau Anda Memang hatinya Terpanggil Untuk melayani mereka Tapi Kalau saudara Tidak ada Panggilan sama sekali Untuk melayani mereka Mendingan saudara Pergi Dari komunitas tersebut Karena Komunitas yang buruk Pergaulan yang buruk Akan menghasilkan Karakter yang buruk pula Dan saudara Tidak ingin hal ini terjadi Bukan Oke Kali Frase ketiga Dari ayat yang pertama Bersemakatlah Dan berkumpullah Hai bangsa Yang acuh Tidak acuh Apakah kita sedang Acuh Tidak acuh Atau tidak peduli Terhadap kebenaran Apa yang sebenarnya Kita pedulikan Apakah keruanian itu Bukanlah sesuatu Yang sangat penting Bagi kehidupan kita Seringkali Manusia peduli Terhadap hal yang kelihatan Daripada Yang tidak kelihatan Seringkali Manusia itu peduli Terhadap hal-hal Yang menguntungkan Dirinya Daripada Hal-hal yang bersifat Kepentingan Bersama Jadi sebenarnya Kembali ke pertanyaan semula Apa sih Yang sebenarnya Engkau pedulikan Karena seringkali Banyak orang Tidak peduli Terhadap kebenaran Kebenaran itu Dianggap Ya sepoin kesekian lah Seperti itu Ketika kebenaran itu Dinjak-injak Ketika kebenaran itu Tidak dipedulikan Maka hati Tuhan Itu menangis Karena Yesus sendiri adalah Sang kebenaran itu Dan kalau kebenaran itu Tidak ditinggikan Maka dia pasti Hatinya sedih Murka Allah yang Mahadasyat Soalnya Di ayat yang kedua itu Ada tiga kata sebelumnya Sebelum kamu dihalau Sebelum datang ke atasmu Sebelum datang ke atasmu Ya itu Modelnya Kayak Tiga frase yang disusun ini ya Sebelum kamu dihalau Seperti apa Sekam yang tertiup Nah sekam yang tertiup ini Menurut saya Itu melambangkan kemusnahan Ketidak bergunaan Atau Berujuk pada hal yang remeh Atau tidak penting Sekam debu tertiup Siapa yang mau belani Mau ngumpulkan sekam lagi Tidak ada Ketika Orang tahu Sekam tertiup Kemudian hilang Musnah Tidak berguna Orang juga tidak akan cari Gitu Kecuali kalau misalnya Sekamnya dari sekam emas Tidak ada Ini orang belani nyari Ada nilainya Programnya ini mahal Kan gitu Tapi sekam tidak ada nilainya Keberadaan orang berdosa Itu tidak menyenangkan hati Tuhan Sehingga Keberadaan orang itu Lebih baik Dibinasakan Atau dimusnahkan Dari muka bumi Upah dari seorang yang tidak melakukan kendak Tuhan adalah Mendapatkan murka Tuhan Jadi Anda jangan bingung ketika Anda Tidak melakukan kendak Tuhan Jangan khawatir Tidak melakukan kendak Tuhan Murka Tuhan yang Anda dapatkan Perhati-hatilah Ternyata hal tersebut Hari kemurkaan Tuhan Jika datang akan sangat-sangat mengerikan Karena murkanya akan membinasakan Dan membumi hanguskan Keberadaan manusia Jadi jangan sampai Kita berani-berani Membangkitkan Murka Tuhan Apa sih sebenarnya yang engkau cari Di kehidupan yang fana ini Carilah Tuhan Orang yang terlindung dari murka Tuhan Adalah orang yang kesukaannya Mencari Tuhan Dalam hatinya Yang terdalam Ada suatu kerinduan itu Selalu mendekat kepada Tuhan Segala perhatian dan fokus Diarahkan untuk Memuliakan Tuhan Orang-orang model seperti inilah Yang diperkenan Tuhan Orang yang merelakan segala Kenyamanannya Untuk melayani Tuhan Orang yang lebih suka Mencari kemewahan Daripada keadilan Nah ini biasanya Orang seperti ini Sangat sulit sekali Untuk mencari Tuhan Karena loh orang-orang itu Lebih suka kemewahan Daripada keadilan Orang-orang itu lebih suka Sesuatu yang Meninggikan diri Daripada meninggikan Atau memuliakan Tuhan Itulah sebabnya Kalau orang benar Orang itu adalah Taat terhadap hukum-hukum Allah Mencari keadilan Tuhan Dan mencari Kerendahan hati Itu yang Dijejar Oleh orang-orang Yang mencari Tuhan Pertanyaannya Apakah kita sudah Mengejar keadilan Apakah kita sudah Mengejar Kerendahan hati Ataukah selama ini Kita menyombongkan diri Sehingga Orang sombong Memang pantas Masuk ke dalam api neraka Selama-lamanya Karakter manakah Yang saudara pilih Engkau sendiri Yang bisa menjawabnya Rendungan Tuhan Sampai disini Tuhan Yesus Memberkati